Intro Assalamualaikum Wr. Wb, Halo Pemirsa Punjangan Pangdam 9 Udayana ke Markas Korem 162 Wirabakti Akan mengawali jumpa kita di Gate News hari ini Bersama saya Bini Pratama, inilah Gate News selengkapnya Pemirsa, kita menuju informasi pertama Pangdam 9 Udayana, Maijian TNI Beni Sosianto Melakukan kunjungan ke Markas Korem 162 Wirabakti Dan kunjungan kerja Maijian Beni ini untuk memastikan Netralitas anggotanya di wilayah NTB Kunjungan kerja Pangdam 9 Udayana yang baru Mayor Jenderal TNI Beni Sosianto Di Markas Korem 162 Wirabakti Disambut dengan nyanyian selamat datang khas TNI Oleh seluruh anggota Korem 162 Wirabakti Kunjungan kerja Maijian Beni ini Untuk memastikan netralitas anggotanya Di wilayah Nusa Tenggara Barat Mengingat ini adalah tahun politik Menurut Maijian Beni, netralitas TNI adalah Untuk menjamin kepercayaan masyarakat Selain itu, kunjungan Pangdam 9 Udayana Juga untuk mengetahui sejauh mana bawahannya Menjalankan tugas pokoknya dengan baik di wilayah NTB Kehadiran saya disini nanti saya akan ketemu juga dengan Pak Pindah Saya akan mengajak itu untuk menciptakan suasana Oleh karena itu TNI dan Polri sudah bertekah Untuk tidak melibatkan diri dalam politik praktis Dan komitmen kita, kita akan netral dalam wilayah ini Karena sikap netral inilah yang memberikan jaminan Kepastian, keamanan bagi masyarakat Untuk mampu memberikan suara politiknya Sesuai dengan hati Nurani Pangdam juga mengatakan Pilkada adalah misi utama Untuk mengingatkan para anggota TNI Bahwa mereka harus netral dalam pilkada Yang akan berlangsung dalam waktu dekat ini Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat Tim Liputan, GetTV Mirza Pangdam 9 Udayana Ejen TNI Beni Susianto Menekankan kepada seluruh personal TNI Untuk menjalankan tugas secara profesional Serta menanamkan sikap loyal dan cinta terhadap profesi Hal ini disampaikan saat Pangdam Udayana Melakukan kunjungan kerja Koren 162 Wirabakti di Mataram Dalam pengarahannya Pangdam 9 Udayana Menekankan slogan yang menjadi kebijakan Selama menjabat sebagai Pangdam 9 Udayana Ada pun slogan yang harus dimiliki Anggota TNI Sebagai bekal dalam melaksanakan tugas Yakni sikap profesionalisme Dalam melaksanakan setiap tugas Memiliki sikap loyalitas Memiliki kebanggaan terhadap profesi Sebagai prajurit dan PNS Dan membangun kebersamaan di lingkungan kerja Sehingga akan menumbuhkan keharmonisan Dan kenyamanan di tempat kerja Yang pertama ini salah satu Pesatuan jajaran saya Di bawah pendali saya Komando saya Maka saya ingin mengetahui Sejauh mana satu lombauan saya ini Melaksanakan tugas pembahannya Di wilayah Koren 162 Lombok dan Sumbawa ini ya Itu yang saya lakukan Kedua saya ingin memberikan support Pada prajurit saya Untuk lebih lagi meningkatkan kinerjanya Sehingga hasil kerja yang dicapai Saat ini sudah bagus Akan lebih bagus lagi Selain itu Orang nomor satu Di jajaran Kodam 9 Udayana tersebut Juga berpesan kepada Babinsa Untuk menjaga citra TNI Mengingat para Babinsa Yang berhadapan langsung dengan masyarakat Dan merupakan ujung tombak Gambaran TNI di masyarakat Dari Mataram Nusa Tenggara Barat Tim Liputan Ked TV Kita berleh ke informasi selanjutnya Menyambut Pilkada Serentak Tahun 2018 Di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Pangdam 9 Udayana berpesan Agar aparat dan jajaran TNI Serta Polri Untuk memperkuat solidaritas Agar terciptanya Pilkada Yang aman dan damai Bertempat di lapangan gajah Mada Polda NTB Ratusan personil gabungan TNI Polri Melakukan apel persiapan Untuk melaksanakan Tugas pengamanan Pilkada Serentak 2018 Dalam rangka terwujudnya Pilkada NTB Yang aman dan damai Pelaksanaan apel tersebut Dipimpin langsung oleh Panglima Kodam 9 Udayana Mayor Jenderal TNI Beni Susyanto Dalam apel tersebut Pangdam meminta aparat Dari jajaran TNI Polri Untuk tetap menjaga solidaritas Agar terciptanya Suasana yang aman dan damai Pada pelaksanaan Pilkada tahun ini Menunjukkan soliditas Dan sinergitas TNI dan Polri Dalam menjaga keberlangsungan Pelaksanaan Pilkada Yang damai nantinya Di wilayah ini Karena Dengan kehadiran TNI Polri Dengan soliditasnya ini Ini memberikan jaminan Stabilitas keamanan Buat masyarakat Sehingga masyarakat Merasa yakin Menyuarakan isi hati politiknya Secara murni Pada Pilkada tahun 2018 Provinsi NTB Akan menggelar Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Lombok Barat Dan Lombok Timur Serta pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Bima Periode 2018 2023 mendatang Untuk itu Aparat dari jajaran TNI Polri Terus melakukan sinergi Dengan melakukan patroli bersama Guna menjaga keamanan Serta mengamankan Setiap TPS yang ada Agar masyarakat Bisa memilih calon pemimpin Dengan tenang Dari Mataram Nusa Tenggara Barat Lukmanul Hakim Get TV Panglima Kodam 9 Udayana Majen TNI Beni Susianto Meminta masyarakat Untuk melaporkan Jika ada para TNI Yang tidak netral Dalam pelaksanaan Pilkada tahun 2018 Hal ini menyusul perintah Bagi anggota TNI Untuk netral Dalam pelaksanaan Pilkada Panglima Kodam 9 Udayana Mayor Jenderal TNI Beni Susianto Mengingatkan Prajurit TNI Yang bertugas Di bawah Satuan Jajaran Korem 162 Wira Bakti Untuk tetap Menjaga netralitas TNI Selama musim Pilkada Prajurit TNI Baik selaku Perorangan Maupun atas nama Institusi Tidak boleh memberikan Bantuan dalam bentuk Apapun Kepada peserta Pemilu dan Pemilu Kada Baik partai politik Atau perseorangan Untuk kepentingan Kegiatan apapun Dalam pemilu Maupun pemilu Kada Pangdam 9 Udayana Juga meminta Peran serta Masyarakat Untuk mengawasi Aparat TNI Dalam pelaksanaan Pemilu Kada 2018 Apabila ditemukan Ada anggota TNI Yang tidak netral Pangdam meminta Masyarakat Jangan ragu Melaporkan Karena netralitas TNI Sudah diatur Dalam undang-undang Terlebih sudah ada perintah Dari Panglima TNI Prajurit kami Anggota Polri Prajurit TNI Yang tidak netral Bermain politik praktis Menggol dilaporkan Pimpinan Polri dan TNI Memberikan jaminan itu Untuk memberikan Apa Akan memproses masyarakat itu Karena kita sudah komitmen Untuk netralitas Memberikan jaminan Kepada masyarakat Akan terbentuknya Saat stabilitas keamanan Pada saat proses Pemilu Kada Pangdam juga mendegaskan Bahwa netralitas Di jajaran TNI Dalam pilkada Merupakan harga mati Karena pimpinan TNI Tentunya akan Menjatuhkan sanksi Mulai dari teguran Hingga penahanan Bagi para anggota TNI Yang melanggar netralitas Dari Mataram Nusa Tenggara Barat Lukmanul Hakim Get TV Kita berhenti ke Kabupaten Lombok Utara Polres Lombok Utara Bekerjasama dengan Samsa Tanjung Dan LL AJ Melakukan operasi gabungan Di depan kantor Samsa Tanjung Operasi ini dilakukan Untuk mengingatkan Pengendara Agar sadar pajak Guna meningkatkan Kesadaran tertib Berlalu lintas Mengurangilah Kelantas Dan sadar pajak Sadlantas Polres Lombok Utara Menggelar operasi gabungan Di depan kantor Samsa Tanjung Bersama Samsa Tanjung Dan DLL AJ Lombok Utara Dalam operasi gabungan Yang digelar tersebut Polres Tanjung Beserta Samsa Tanjung Masih menemukan Pengendara Yang tidak melengkapi Surat-surat Kendaraan mereka Pada operasi kali ini Juga ditekankan Kepada masyarakat Untuk taat Membayar pajak Tepat pada Waktunya Pada operasi gabungan Ini polisi sedikitnya Melakukan 25 Tindakan penilangan Yang dilakukan Terhadap pengendara Dan penahanan Barang bukti Kendaraan roda Sekitar 10 unit 1 SIM Dan 14 STNK Operasi gabungan Satu pajak Pada hari ini Dan ini Mengupakan Program kerja rutin Dari Samsa Tanjung Selamat bukti saya Memberikan kesaturan Masyarakat Dari Lombok Utara Nusa Tenggara Barat Arismun Ander Get TV Pemirsa Dari hasil penangkapan Polisi berhasil penangkapan Polisi berhasil mencita Barang bukti berupa 5 unit sepeda motor Hasil curian Beserta Konci T Kepada polisi Tersangka mengaku Melakukan aksinya Di beberapa tempat Yaitu Dusun Pinami Desa Pototano Pantai Maluk Dan rumah sakit Ashifa Taliwang Motif yang dipakai Kedua pelaku Untuk melakukan aksinya Dengan merusak Konci kontak Sepeda motor Menggunakan Konci T Dari pada operasi jarak Ini adalah Kasus-kasus 3C Yang sudah berhasil Kami ungkap Ada 4 TKP Curanmor Yaitu di Kecamatan Maluk Setelup Dan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat Untuk modus operaninya Sendiri Kedua orang pelaku Ini menggunakan Konci T Konci T Dengan cara Merusak Kemudian Barang-barang ini Dijual Ataupun Di-offer Kembali Ke Wilayah Sumbawa Barat Dengan motif Yaitu Setelah mencuri Kemudian Dijual Untuk mendapatkan Hasil ataupun Keuntungan Kederaan motor Untuk membutuhkan Kunci kontak Hal mengungkap Kasus-kasus Cualan motor ini Tidak terlepas Dari peran Serta masyarakat Dalam pelaksanaan operasi Ada di 3 kecamatan Empat ini ada 3 kecamatan Satu di Maluk Kemudian Melapai tentang Pencurian dengan Pemberatan Ancaman hukumannya Lebih ke atas 7 tahun Banyak Masyarakat-masyarakat Di sekitar Masih di sekitar Kabupaten Sumbawa Barat Oh Dijual Di dalam Kedua tersangka Yang berinisial JN dan MS alias AL Dijerat dengan Pasal 363 Ayat 1 Ke 4 dan 5 Dengan ancaman Hukuman pidana 9 tahun Saat ini Para tersangka Mendekam Diesel tahanan Mapolres Sumbawa Barat Guna Mempertanggungjawabkan Perbuatannya Dari Kabupaten Sumbawa Barat Nusa Tenggara Barat Topan Iswandi GetTV Dan Biasa informasi tersebut Sekaligus mengakhiri jumpa kita Di GetNews Hari ini Tidak boleh terus informasi Terlengkap Anda Hanya di GetNews Dan jangan lupa Kunjungikan all streaming kami Di www.getmedia.co.id Serta Penfield GetMedia Channel Di sosial media Facebook Serta Youtube Mewakili tim yang bertugas Kami pamit untur diri Terima kasih atas perhatian Anda Dan Sampai jumpa Terima kasih atas perhatian Anda Terima kasih atas perhatian Anda